Infeksi Bakterial Vaginosis Bagi setiap wanita, tentunya wajib untuk menjaga kesehatan dan kebersihan di area intim. Kita ketahui bahwa di vagina wanita terdapat pertumbuhan bakteri jahat dan bakteri baik. Bakteri baik bertugas untuk mengatur area vagina dan mengendalikan pertumbuhan bakteri jahat. Penyebab Infeksi Bakterial Vaginosis Sebenarnya tidak bisa diketahui secara pasti, hingga menyebabkan ketidakseimbangan populasi di antara kedua jenis bakteri tersebut. Akan tetapi, tentunya ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan resiko seorang wanita terserang bakterial vaginosis. Misalnya, pada wanita yang memiliki lebih dari satu pasangan seksual, sering membersihkan vagina dengan sejenis alat semprot atau pada wanita yang sering merokok. Sebenarnya, kondisi ini merupakan masalah ringan yang bisa hilang dengan sendirinya. Akan tetapi, apabila gejala semakin parah dan tak kunjung hilang, maka disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter agar mendapatkan diagnosis dan pengobatan. Gejala Infeksi Bakterial Vaginosis Ada tiga tanda utama seorang wanita terserang bakterial vaginosis. Di antaranya, mengalami keputihan yang berbau busuk. Keputihan yang berbau busuk bisa menjadi gejala dari bakterial vaginosis yang paling umum. Biasanya ditandai dengan cairan keputihan yang berwarna putih susu, kekunian, atau keabu-abuan. Bau amis yang ditimbulkan juga sangat kuat apalagi setelah berhubungan seksual. Yang kedua, nyeri ketika buang air kecil. Mengalami nyeri saat buang air kecil juga menjadi salah satu tanda terinfeksi bakterial vaginosis. Karena, seorang yang mengalami bakterial vaginosis umumnya juga mengalami infeksi pada saluran kandung kemi. Yang ketiga, vagina mengalami iritasi dan gatal. Apabila Anda mengalami iritasi dan gatal di area sekitar vagina dan tidak kunjung hilang selama berhari-hari, maka bisa jadi itu adalah tanda gejala bakterial vaginosis. Pada beberapa kasus langka, hal tersebut juga mengindikasikan seorang wanita terkena kanker vulva. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Dinatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstra kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Mengapa harus memilih produk Dinatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Dinatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di badan POM. Dinatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menarapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula, produk Dinatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton!